Serangan drone militer Amerika Serikat menewaskan Komandan Senior Kataib Hezbuloh Abu Bakir Al-Saidi yang juga salah satu pemimpin kelopok tersebut di Baghdad, Irak, Rabu 7 Februari. Saadi bersama dua pengawalnya tewas di lokasi kejadian. Mereka saat itu berada di mobil yang sedang melaju di jalan ramai di timur Baghdad, ibu kota Irak. Pentagon mengatakan Saadi mengarahkan beberapa serangan terhadap pasukan Amerika Serikat di wilayah tersebut. AS juga mengaitkan kelompok yang ditukung Iran itu dengan serangan drone di Jordania bulan lalu yang menewaskan tiga tentara Amerika. Setelah serangan ini, Kataib Hezbuloh menghentikan pertempuran terhadap pasukan Amerika Serikat untuk mencegah pemerintah Irak dipermalukan. Dikutip dari BBC, serangan drone pada Rabu malam ini terjadi di wilayah Mastal di Baghdad. Beberapa ledakan keras terdengar. Menurut Komandan Pusat Amerika Serikat, serangan dilakukan pada pukul 21 lebih 30 waktu setempat. Ketika tim BBC tiba di lokasi kejadian, kerumunan pengunjung kerasa berkumpul sambil meneriakan Amerika setan terbesar. Ada banyak polisi yang datang juga diikuti tim SWAT dari kementerian dalam negeri Irak. Tim BBC mencoba mendekati mobil yang hangus terbakar itu, tetapi dihalau oleh masa yang bersikeras menolak jurnalis. Serangan di Baghdad terjadi beberapa hari setelah Amerika Serikat melancarkan 85 serangan di Syria dan Irak sebagai balasan gempuran drone yang fatal pada 28 Januari 2024. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut gelombang serangan pada Jumat 2 Februari itu hanyalah awal dari respon Amerika. Pasukan Amerika Serikat hampir setiap hari terkena serangan roket dari drone sejak Perang Israel Hamas pecah sejak 7 Oktober lalu. Pada 4 Januari 2024, AS melancarkan serangan udara di Baghdad terhadap pemimpin Hurakat Al-Nujaba, kelompok yang juga disalahkan atas serangan ke pasukan Amerika. Amerika Serikat menempatkan sekitar 2.500 tentara di Irak dan 900 prajuri di negara tetangganya, Syria, dalam misi memerangi kelompok ISIS. Jangan lupa follow, like dan subscribe sosial media Tribun Jateng.